Sementara itu di jalur utara Jawa, sejumlah ruas tol yang rusak dikebut perbaikannya. Selain itu, Jasa Marga juga memperlebar jalur yang awalnya untuk dua kendaraan jadi jalur tiga kendaraan. Puasa sudah memasuki hari ke-16, mendekati lebaran Jasa Marga mengebut persiapan jalur mudik di ruas tol utara Jawa. Di antaranya di ruas tol Palimanan Kanci, kilometer 208. Sejumlah jalan rusak serta bergelombang dikebut perbaikannya. Jasa Marga juga memperlebar jalur yang awalnya untuk dua kendaraan jadi jalur tiga kendaraan. Pelebaran jalan guna memperlancar arus kendaraan, pasalnya antrean kendaraan ketika memasuki res area kerap jadi pemicu mengularnya kemacetan berkilo-kilo jauhnya. Ditargetkan seluruh perbaikan akan rampung 31 Maret mendatang. Demi memantau keselamatan selama arus mudik, sepanjang ruas tol Palimanan Kanci akan dipasangkan kamera pengawas yang menyala 24 jam penuh. Jadi yang biasanya terjadi kepadatan pada saat arus balik, seperti hari ini ya, tahun 2024 ini rencana arus balik itu one way tiga hari. Nah otomatis kan tiga hari itu tidak sepanjang waktu mudik lima hari one way-nya. Nah kita mengantisipasi kepadatan arus balik ini, yang biasanya kondisi normal kita melakukan kontraplu sampai dengan melompat di 208. Nah namun di tahun ini kita akan menambah kapasitasnya dari dua menjadi tiga lajur. Terima kasih telah menonton!